Pernah lihat, dengar dan dengar kecilan bus ini? Lihat nomor ratbus ini 666 Itu adalah Nomor DAK Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng channel Inspire channel ini tepat berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa KW dengan saya Bumi Makmur Saudara-saudara sekalian Pernah Dengar dan melihat Berita mungkin ya Yaitu Kecelakaan hebat di Wai Tufal Lampung Antara sebuah bus dan Truk tangki Dimana Kecelakaan itu menewaskan 9 orang Kecelakaan yang cukup hebat Karena Bus di kekuatan Bus oling Akhirnya Menabrak Truk Dari alah yang berlawanan Namun disini Saya tidak Membahas tentang Kecelakaan itu Karena Saya Ini Akan Membahas tentang Sebuah Penemuan bagi mereka Para ahli Metafisis dan Panormal bahwa Yang Kejadian seperti ini Yang diselati Bagi mereka Bukan Sebuah kecelakanya Namun Ada Hal yang cukup Besar sekali Ya Cukup besar sekali Yaitu Plat Nomor Daripada Bus Kenapa dengan plat nomor Perlu dibahas Coba kita lihat Plat Nomor Bus Tersebut Lihatlah Plat nomor itu Ya Ada 666 Ya Depannya saya Enggak 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 Saya Lihat Perlihatkan 666 Itu Kalau Bagi mereka Yang Paham Bahwa Angka 66 Itu Adalah Kode Daripada Nomornya Dakjal Siapa Si Dakjal Dakjal Adalah Raja Iblis Yang Membawa Umat Manusia Kepada Neraka Yang Nanti Konon Di Akhir Zaman Dakjal Itu Akan Muncul Dan Membawa Mengajak Umat manusia Yang Sesat Menuju Ke Draka Jadi Nomor 6 Ini Bukan Nomor Sembarangan Kalau Kita Tau Ya Bayangkan Nomor Itu Nomor 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 Dakjal Tukang Menyesatkan Namun Saya Cuka Di Sini Dalihnya Apa Kok Dikaitkan Itu Belum Belum Saya Belum Belum Tahu Ya Cuman Bagi Mereka Mereka Yang Itu Itu Nomor Daripada Dakjal Si Tukang Penyesat Ya Dalam Jalakan Ini Menewaskan Sembilan Orang Ini Alamat Korban Tewas Di Wai Tuba Jadi Mengapa Ini Hal Dikaitkan Dengan Nomor Dakjal Bagi Mungkin Banyak Orang Mereka Mereka Yang Tahu Orang Orang Metafis Dan Paranormal Namun Disilai Bagi Islam Mati Islam Bahwa Kecelaka Itu Adalah Suatu Takdir Ya Semua Bisa Kecelaka Dan Kita Tahu Mati Dimana Dan Kapan Ya Karena Karena Islam Sendiri Diri Bahwa Meninggal Dalam Keadaan Kecelakaan Seperti Dulu Kalau Jaga Dari Buddha Ada Yang Menyampakan Seperti Itu Maka Kalau Niatnya Benar Dengan Nilai Tangan Lamp Dan Meninggal Maka Dalam Islam Itu Itu Adalah Mati Syait Itu Dalam Islam Jadi Sesudah Pandangnya Berbeda Kalau Kalau Bagi Orang Metafisis Itu Dikaren Dengan Nomor Nomor Sial Atau Nomor Yang Akan Membawa Membawa Tumbal Yang Banyak Dipakai Dalam Mungkin Bus Atau Motor Dan Sebagainya Sudut Pandu Ada Para Metafisis Dan Panormal Kalau Dalam Islam Jalakai Ada Suatu Takdir Dan Kalau Diniatkan Sebulan Bismillah Karena Allah Menyumbuhkan Perkirangan Jalakai Dan Mati Maka Dalam Islam Itu Ada Nilai Syait Kalau Yang Mengaitkan Seperti Itu Biarkan Saja Kita Hormati Kita Mengahami Kita Hargai Karena Memahanya Seperti Itu Yang Mungkin Kita Saling Menghargai Memahaman Mereka Dan Kita Sendiri Ya Sekian Saja Semoga Penawas Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kejauh Ini Sekian Saja Dan Jangan Lupa Tonton Video Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh